Ya, polisi Resor Madiun mengungkap motif pembakaran bayi oleh ibu kandungnya. Ternyata pelaku tegang membakar bayinya karena sakit hati dengan tuduhan suami jika bayi tersebut hasil perselingkuhan. Pelaku ditangkap setelah bersembunyi di dalam hutan. Video amatir yang direkam warga ini merekam penemuan seorang perempuan yang diduga telah membakar bayinya di kawasan hutan Desa Ngeranget, kecamatan Dagangan Madiun pada selasa sore. Wanita bernama IS, 37 tahun itu, diketahui sengaja bersembunyi di hutan setelah membakar bayi yang baru dilahirkan hingga meninggal. Saat ditemukan, pelaku duduk di atas sebuah batu besar yang jaraknya 2 km dari rumah pelaku. Saat dievakuasi, kondisi Istia nampak lemas karena mengalami pendarahan pasca melahirkan bayinya. Akhirnya perempuan ini harus ditandu. Saat ini kondisi Istia tengah menjalani perawatan medis secara intensif di rumah sakit Dolopo Madiun. Dari penyelidikan polisi Rabu Siang, diketahui pelaku tega membakar bayinya sebab kecewa dan sakit hati terhadap suami. Suami menuduhnya berselingkuh hingga melahirkan bayi yang ia kandung. Sementara sang suami yang bekerja di Banyuwangi jarang pulang ke Madiun menengok istrinya. Sementara daripada terduga pelaku, saudari IS, bahwa motif yang bersangkutan membakar bayi yang habis dilahirkan adalah karena sakit hati dengan kata-kata suaminya yang menganggap bahwa dirinya atau pelaku IS ini telah berselingkuh. Diberitakan sebelumnya seorang ibu di Madiun, Jawa Timur tega membakar bayi yang baru dilahirkannya. Tindakan keji itu dilakukan pelaku di dapur rumahnya pada 6 Februari lalu. In Amto Hari, Madiun, Jawa Timur.